Mungkin bisnis kamu sudah melayani pengiriman ke seluruh Indonesia, bahkan ke negara lain. Namun bukan berarti kamu wajib beriklan di semua platform. Kamu perlu melakukan riset dan analisis iklan yang mendatangkan banyak konversi. Hai Kladizen, Google Ads memang menjadi salah satu strategi marketing yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kampanye atau sales perusahaan kamu. Layanan Google Ads seringkali lebih dipilih di samping teknik search engine optimization untuk menawarkan atau memperkenalkan produk. Walaupun hampir setiap kampanye Google Ads bisa dikatakan sukses karena menghasilkan jumlah konversi dan pemasukan yang besar, namun terkadang masih banyak pelaku usaha atau digital marketer yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan Google Ads. Dan ini adalah 5 kesalahan pemasangan iklan Google Ads yang perlu kamu hindari. Kesalahan pertama, yaitu kurang adanya pertimbangan terhadap tujuan customer menggunakan kata kunci tertentu saat melakukan pencarian. Padahal menganalisis keyword tersebut lalu dihubungkan dengan branded terms bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya konversi. Branded terms atau branded keywords adalah kata kunci yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Branded key ternyata mempunyai nilai konversi lebih baik dibandingkan kata kunci universal. Kesalahan kedua adalah tidak mengoptimasi geographical targeting. Mungkin bisnis kamu sudah melayani pengiriman ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke negara lain. Namun bukan berarti kamu wajib beriklan di semua lokasi dan platform. Kamu perlu melakukan resa dan analisis iklan di platform dan lokasi mana saja yang mendatangkan banyak konversi. Dari sinilah, kamu bisa menentukan digital campaign yang ingin kamu lakukan akan berfokus di lokasi mana saja dan menggunakan platform apa. Dengan begini, kamu bisa menekan anggaran namun dengan hasil yang maksimal. Kesalahan ketiga adalah melupakan campaign setelah mengatur Google Shopping. Google Shopping memang menjadi salah satu metode terbaik untuk beriklan. Karena tidak perlu repot menyusun hal-hal yang dibutuhkan dalam mengoptimasi iklan di Google Ads seperti teks iklan, kata kunci, atau item lainnya. Namun, kamu tidak boleh lepas tangan dan melupakan campaign Google Shopping yang sudah dimulai ya. Beberapa hal yang perlu dioptimasi saat kamu menggunakan Google Shopping adalah pengaturan tawaran serta anggaran biaya. Jangan lupa juga pastikan tidak ada kata kunci negatif dalam campaign tersebut. Perhatikan juga untuk membuat peradab grouping dan perhatikan informasi atau data feed kamu. Yang keempat adalah lupa memeriksa penjadualan iklan. Mengingat tidak semua customer punya keinginan untuk berbelanja di waktu yang sama. Maka, kamu harus secara rutin memeriksa kembali agenda yang sudah disusun untuk meningkatkan performa iklan kamu. Ada konsumen yang melakukan pencarian barang yang mereka inginkan di pagi hari. Ada yang senang menelusuri barang di malam hari. Maka dari itu, kamu wajib untuk mengatur penjadualan iklan agar dapat menjangkau semua target konsumen. Kesalahan yang terakhir adalah terlalu bergantung pada satu fitur utama Google Ads. Karena pemasaran digital dengan Google Ads tidak hanya sebatas beriklan dengan memiliki kata kunci yang tepat dan menggunakan copywriting yang menarik saja. Kalau kamu tetap ingin bersaing dengan kompetitor, kamu harus berani bereksperimen dengan fitur lain yang disediakan oleh Google Ads. Misalnya, fitur Search Remarketing, Google Shopping, Dynamic Display Remarketing, Ads Extension, dan masih banyak lagi. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, memang perlu trial and error. Karena itu, beranikan diri kamu untuk mencoba dan melakukan eksperimen dengan berbagai fitur pendukung di Google Ads. Jangan lupa berfokus kepada hal-hal penting yang bisa memaksimalkan kempen kamu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk follow social media ID Cloudhouse di sini. Silahkan tinggalkan pertanyaan dan saran kamu terkait video ini di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa! Terima kasih.